Halo semua, sebelum menonton video ini, jangan lupa guys, di subscribe, like, komen channel Hardi Klassik Art Interior Karena setiap minggunya, gue akan bagi-bagi hadiah buat kalian yang sudah subscribe channel Hardi Klassik Art Interior Selamat menonton, and guys! Apa kabar semuanya? Hari ini ketemu lagi dengan saya nih guys Gimana hari ini workshop agak lumayan Rame nggak? Tapi ya, 1, 2, 3, 6, ada 9 mobil lah hari ini Cuman nggak begitu padat karena biasanya kurang lebih 15 mobil guys Dan hari ini kita akan melihat salah satu unit Toyota Camry Itu beliau baru beri dari showroom Untuk harganya kita nggak tahu, karena harga mobil kita nggak tahu guys Bagian interiornya itu kita bikin nuansa yang lebih menyesuaikan di mobilnya nih guys Menurut kalian, warnanya apa nih? Nah, tapi kita langsung saja melihat di mana bagian jog door plane Itu sudah di cover oleh tim kami, cover jog kulit permanen guys Kenapa sih jog kulit permanen? Karena hasilnya lebih presisi, keduanya lebih bagus Ketiganya indah dipandang mata Dan keempatnya, didudukinya jauh lebih nyaman guys Kita langsung saja mobil ada di depan guys Guys, nah disinilah mobil Emang bulan ini kayaknya bulan yang penuh Di mana bagian jognya, itu semuanya menggunakan warna hitam Dan warna maroon ini sekarang banyak peminatnya nih guys Jadi kalau kalian tahu nih, banyak sekali kan orang bertanya Di mana sih bahan apa sih yang bagus gitu kan Kalau yang maroon ini, itu kelasnya di micro fiber Lihat deh, maroonnya enak kan dilihat mata ya Tapi kalau yang warna hitam Ini juga di micro fiber guys Nama merknya itu, ini euro leather Lihat teksturnya napa Model diamond Ada list vaping warna nuansa maroon Dan keseluruhannya menggunakan warna back Jadi setirnya juga nih guys Setir juga kita balut dengan warna hitam Dan disini jahitan sisak Dan ini sih pengerjaan cepat Karena gak banyak yang dikerjain Hanya bagian jog sama lapis Door trim sama setir Dan semuanya menggunakan busa yang busa spunbon Jadi enak dilihatnya guys Kalau busa spunbon itu, dia jauh lebih nimbul-nimbul begini guys Terus jahitannya double stage Cuman masih banyak yang kurang sih menurut gue Di bagian interior mobil KMD ini guys Jadi kalau kalian bisa melihat Di bagian 8 unitnya Itu bercak-bercak kayak gini nih Kurang begitu oke Dan ini warnanya abu-abu harus di-retrim urang nih Jadi biar terlihat lebih bagus lagi Kalau ini dikonsepin semuanya beliau Kalau mau lebih keren lagi sih Nanti next project akan dikasih ke kami harusnya guys Karena ini udah pada rontok semua nih Karena ini gak bagian dari kami Jadi kami juga tidak mengerjakan Yang hanya mengerjakan bagian dari kami Itu jog door trim sama setir aja Nah tutup konsolnya juga iya guys Jadi warna hitam Eh warnanya warna marut Lihat sendiri lah guys Keseluruhannya Karena ini Bagus Menurut gue sih bagus Modelnya sangat simple Dan gak norak gitu Tapi menurut kalian kan gak tau Selera kalian seperti apa Tapi guys Subscribe dulu channelnya Hardi Klasika Interior guys Jadi biar gue semakin semangat nih Oke guys Cukup sekian dan terima kasih Sukses selalu buat kalian yang sudah menonton Youtube channel Hardi Klasika Interior Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax